Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Janet jumpa lagi di channel yang keren di video kali ini saya ingin membuat kaya udang sangat disukai anak-anak dan semua keluarga bisa disantap kapan saja berikut bahan-bahannya yang harus dibutuhkan atau yang diperolehkan disini saya punya tepung beras tepung beras 6 sendok dan tepung maizena nya 2 sendok udang kemiri bawang putih cahe dan bunyit daun bawang bila suka garam dan gantung ayam nah langkah yang pertama saya akan haluskan terlebih dahulu ya tumbuh-tumbuhnya nah yang ini saya akan haluskan terlebih dahulu selamat menikmati nah setelah halus seperti ini kita langsung bikin adonannya kita campurkan ke adonannya dan untuk banyak sedikitnya sahabat bisa ukur sendiri ya atau banyak bahan yang diperlukan atau tepung yang dibutuhkan jadi kalau misalnya bikinnya banyak umumnya bisa lebih banyak lagi selanjutnya saya tuang disini saya tambahkan daun bawang ya daun bawang atau daun kocai bisa garam masuk dan yang terakhir saya pakai kaldu ayam secukupnya saja ya selanjutnya kita akan tambahkan air kalau airnya itu disesuaikan ya jadi dikira-kira saja biar tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental untuk airnya kira-kira 300 ml terlebih dahulu nanti kalau kurang encer bisa ditambahkan lagi ya jadi untuk airnya ditaruh pelang-pelang saja dan aduk sampai semuanya merata tidak ada gumpalan ya setelah adonan rata selanjutnya tambahkan udang sedikit sedikit demi sedikit ya atau disesuaikan saja nah seperti ini langkah selanjutnya kita akan panaskan minyak terlebih dahulu dan siap untuk menggoreng nah untuk apinya diusahakan api sedang saja ya biar tidak gosong biar hasilnya bagus nah disini kenapa saya pakai kunyit karena biar warnanya cerah ya dan menarik rasanya juga bertambah jadi unik nah goreng dengan api yang sedang seperti ini nah goreng sampai nanti kalau udah sedang matang ininya akan turun sendirinya atau kita bisa bantu untuk menyiram-nyiramkan minyaknya di adonan yang nempel di atas minyak kenapa saya tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak nanti dia cuma menyebar kalau kayak gini hasilnya bisa kita sesuaikan atau bentuknya yang kita inginkan kita bisa lebar ke kiri dan di kanannya bisa dapat nah bisa disiram-siram seperti ini ya ini nanti akan membantu mengelupas nah seperti ini itu akan gampang banget dan tidak lengket ya nah seperti ini kalau sudah seperti ini tunggu sebentar lagi kita akan membantu kita balik ya biar udangnya matang nah ini udah setengah matang udangnya kita akan balik biar udangnya bisa berubah seperti ini kita balik secara perlahan-lahan ya dan ini crispy banget ya sahabat kantornya nah seperti ini kita tunggu sampai benar-benar kering dan matang semuanya ya 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 selamat menikmati nah seperti ini, ini sudah matang merata ya kita akan angkat seperti ini ini sudah matang kita sudah kriski kita angkatkan lebih dahulu lalu tiriskan nah selanjutnya lakukan hal serupa sampai adonan yang tadi sampai habis ya sampai habis ya nah itulah cara pembuatannya ini hasil akhirnya sahabat mudah bukan cara pembuatannya dan sangat simple dan ini tuh rasanya crispy dan renyah atau empuk tidak keras ya nah ini crispy banget nah ini crispy banget dan renyah sempol sempolan ini benar-benar resepnya ya itu aja video dari saya atau resep dari saya semoga bermanfaat buat sahabat semuanya silakan silakan untuk mencobanya ya nanti info bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi box info lengkapnya ya nah itu aja video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya biar channel ini semakin berkembang dan mari kita bangun channel ini biar lebih berkembang dan berkembang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati